jadi begini eh oke saya ingin menjawab juga bahwa permasalahannya itu adalah tentang masalah sulalisme atau tidak meskipun itu tidak harus dipermasalahkan bahwa ada cap atau ada trademark semacam begitu tetapi kan tentunya kita kan mempunyai alasan bahwa kenapa bekerjanya semacam begini sehingga tapi mereka yang memberi suatu cap pun juga mempunyai alasan juga begitu dengan dengan bahasa visual yang semacam begini kemudian lalu dengan suatu statement yang semacam ini mereka mengklasifikasikannya di dalam surrealisme begitu surrealisme di dalam konteks yang bawah sadar begitu kan sudah saat itu mencari-cari begitu kan dimana sebetulnya yang disebut dengan bawah sadar gitu kan yang faktual betul kita tidak mengatakan di dalam sebuah sebuah kakasan secara secara pribadi person itu juga tentunya dalam psikologi dan sebagainya tapi dalam secara etnografi kemudian bawah sadar itu sosial bagaimana begitu karena itu kan juga menjadi salah satu salah satu basic basic yang disebut dengan dengan suatu genre kesenimanan kesenian nah kemudian lalu kebetulan misalnya dengan mitos semacam begitu wilayah setempat yang katanya ada bulu gantung gitu bahwa sadar sosial ya katakan begitu bahwa sadar sosial sosialnya mempunyai suatu kesepakatan bersama yang kita sebut dengan suatu mitos tapi miros sendiri pun juga tidak dikatakan semacam mitos gitu kan karena juga bisa dibumikan kita melihat ada hasilnya gitu kan ada faktualnya gitu kan benar-benar terjadi benar-benar terjadi begitu tetapi suatu hal yang benar-benar terjadi dari suatu kesepakatan bahwa sadar sosial begitu kemudian lalu hubungannya dengan pertengkaran di dalam di dalam orang-orang pelaku-pelakunya secara pribadi artinya mengambil keputusan tentang masalah hidup tentang masalah hati tentang masalah apa dan sebagainya yang substansial semacam begitu ini kalau misalnya ada sebuah benang merah benang merahnya ini apa begitu kan benang merahnya ini apa suatu kepercayaan tersebut kenapa mempunyai kepercayaan semacam begini gitu fatalisme oke kita sebut fatalisme ya nggak bisa juga gitu kan kita kita ini bukan kita itu bukan suatu masyarakat yang terbentuk di dalam suatu suatu pola yang fatalisme sepertinya itu di dalam komunikasi secara tradisional itu masalah adaptasi sangat kuat masalah harmoni dan sebagainya itu tidak bisa begitu jadi juga bukan fatalisme juga hmm terus nihilisme juga nihilisme terhadap suatu kehidupan ah nggak juga karena landasan landasan religiositas sangat tinggi hmm begitu kan oke dua hal itu foto ekonomi sosial nggak juga apalagi itu hmm karena ya banyak sih ada orang-orang akademis mengatakan bahwa oh alasan sosial ekonomi di sini mempunyai sebuah sebuah sikap untuk mengalami hidupnya dengan secara muda gitu populasinya tinggi gitu di daerah gunung gidor itu gitu kan nah terus lalu lalu akibatnya apa begitu kan ya mitos begitu mitos kalau bisa menggerakkan ini semua ya kan bahwa saya ada sosial begitu kalau fatalisme juga tidak kan karena religiositas itu membentengkan itu membentengkan itu membentengkan sikap nah ini dia kemudian lalu terus eh archetypenya lalu mandala kemudian lalu dari dari konteks pemikirannya Jung akhirnya bisa diaplikasikan di dalam ini gitu itu dia itu yang 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 bisa didapat dari 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 personal risetnya itu nah semacam itu itu kalau bahasa visualnya sih oke-oke saja apapun bisa kan bahasa visual saya tidak mengatakan bahasa visual deh sekarang itu kan bisa mau mau secara personal masalah keakerapan empati apa estetik bahasa estetik itu kan bisa kita mengambil apapun gitu jadi di saat sekarang kan kita tidak mengatakan bahwa personal itu harus ada misalnya hmm tetapi kan suatu keyakinan gitu keyakinan 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 gitu kan di kesenian itu kan adalah keyakinan mengatakan keyakinan kalau kalau sehingga tidak tidak dalam isma ya sehingga tidak dalam isma ya konteks tadi itu kan tidak nah lalu oke setelah itu menemukan bahwa eh ada ada benang merah di dalam eh sosial begitu tetapi kemudian hal apalagi selain mitos begitu kan yang selain di gunung kidur begitu yang bisa menjadi benang merah di dalam bahasa adat sosial begitu meskipun tidak di dalam sedalam sedalam atau seberat itu gitu hmm saya melihatnya di di audience eh audience dari dari penonton di catilan penonton malah malah penonton karena apa konteksnya adalah sosial begitu kan karena adalah bahasa adat sosial begitu mereka tiba-tiba salah satu peserta penontonnya ikut teraan masuk ke dalam kesurupan dan sebagainya begitu hmm terus eh arkitepnya arkitepnya tentunya eh jadilannya hmm begitu jadi ternyata memang ada ada yang menggerakkan ini di dalam memang bahasa adat sosial begitu kalau kita katakan dalam konteks saat sekarang itu adalah eh euforianya masa ini ini itu dan sebagainya tapi saya ingin yang lebih purba hmm yang lebih purba lagi untuk mengetahuin ini gitu keluh-keluh ini gitu nah dari ini semua yang kaitannya ada hubungannya sama kepanaan atau tentang kematian dan sebagainya yang saya saya pelajari gitu eh masih 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 sangat ini masih relevan banget terlalu kepanahan itu kan karena siklus hidup aja tentang waktu ketiadaan dan sebagainya gitu hmm kalau misalnya kalau yang paling di gunung tidur itu kan adalah adalah satu langkah lagi antara hidup dan mati sangat teringat sangat mudah kalau anda baca misalnya hmm ngobrol-ngobrol indah ngobrol-ngobrol enak tiba-tiba kemudian lalu hah pagi-pagi suri-suri sudah ngendak hehehe nah gitu kan jadi batasnya kan tipis banget hmm hmm kalau kita membaca bahwa oke mereka mempunyai suatu harapan yang lebih gitu di dunia yang berbeda dunia bukan dunia ini gitu ada idealisasi betul gitu bisa dikatakan begitu juga ini sekedar hampir aja gitu sehingga apa satu langkah lagi ya oke sudah selesai meninggalkan ini semua ada keberanian itu gitu hmm gitu jadinya sampai ke permenungan Bapak tuh menghasilkan karya itu ya Pak? iya akhirnya banyak sekali karya-karya dari situ baik itu secara variable-variable contoh-contoh contoh-contoh soal-soal dari saya sepon narasumber ya narasumber atau tidak begitu cerita gitu bahkan yang paling menarik lagi adalah bagaimana orang yang melakukan semacam itu hmm eh susat begitu tetapi selamat gitu hmm nah itu kan sehingga ada alasan kan bahwa itu kan menjadi narasumber yang paling paling menarik hmm hmm kenapa sih Pak ceritanya itu kok bisa anda kok bisa tiba-tiba semacam itu iya iya apa eh terbawa oleh apa gitu loh hmm kebanyakan mereka tidak sadar iya 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 gak sadar gitu loh dikatalogus itu kan saya cerita banyak iya 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 gak sadar jadi ketidaksadaran itu yang menggerakkan akhirnya ketidaksadaran hmm ketidaksadaran 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 sosial hmm ketidaksadaran sosial karena karena fenomen itu terjadi berkali-kali dan dan purba banget gitu kok Pak Ivan belum tertarik nah itu tidak personal kan akhirnya kan tidak personal kalau misalnya dengan bahasa alam bahasadar ya alam bahasadar tidak personal itu kalau di sana di dunia barat ada suralisme tapi yang disebut konteksnya psikologi personal hmm hmm sangat berbeda dengan yang Pak Ivan yang disebut sukalisme Jogja oleh tetapi hal semacam ini saya baru membaju mendapat satu esai ketanyaan antara etnografis dengan sukalisme hmm belum saya sudah selesai dari sebuah dari sebuah jurnal hmm hmm berarti memang Pak Ivan menerapkan etnografi itu ya Pak sebelum itu di ee ternyata perlahan-lahan saya ketemukan begitu ada menang-merah meskipun saya melihatnya secara aplikasi secara secara diri sendiri secara pribadi hmm oh ya ternyata begitu toh ternyata ternyata ada ada relasinya semua terus eh oke ada satu seri dari sebuah karya akhirnya kita mengetahuin gitu kan ya sebuah sebuah konsep berpikir semacam begitu sikap gitu kan suatu wilayah geografis tertentu apa clue apa yang bisa di di kita lihat gitu kan ya kan apa sih cluenya gitu kan apa gitu wujud wujud realitasnya itu apa yang bisa menandain gitu kalau kita kan mengatakan hujan ya pastinya kan ada air gitu kan oke kalau mendung adalah begini tapi kita kan tidak bicara dalam abstraksi gitu kan nah lalu hmm saya mencoba karena saya ee bekerja di visual di kesejaan visual begitu kan bahasa tubuh yang saya belajarin gitu bahasa tubuh bahasa tubuh dari sekombok masyarakat itu bahasa tubuh tipikal bahasa tubuh yang bagaimana yang akan membedakan begitu adakah bahasa tubuh tertentu tiba-tiba tertentu sehingga membuat sebuah sikap yang berbeda gitu atau sikap berbeda terwujud di dalam bahasa tubuh gitu akhirnya saya mempelajarin bahwa oke di gunung kidur itu bahasa tubuh yang paling banyak dilakukan yang banyak diterbawa entah itu secara secara otomatik gitu kan ada semacam-macam begini gitu sehingga ada sebuah karya gitu yang kepala di dalam bahasa tubuh yang semuanya di dalam pikiran gitu 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 bahasa tubuh penanda itu penanda penanda lalu ada karya box-box juga saya mengatakan bahwa ya misalnya sebuah meskipun personal research janganlah menaruh diri kita itu datang foto-foto klik-klik klik ulang gitu kan iya kan sehingga atau kita sepertinya adalah orang di luar gitu kan sehingga karya tadi yang anda intip tadi itu karya box tadi itu apapun gitu kan apapun kita ingin masuk ke dalam gitu kan tetap selalu ada layer yang 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 mengatakan ah kamu orang luar kamu berbeda sehingga perwujudannya itu adalah kotak-kotak kita kan cuma melihat aja di luar gitu gitu jadi itu alasannya gitu atau bahasa lugasnya ya janganlah datang seperti orang mencikapin datang seperti di dalam ke ke sebuah wilayah tentu kakil-kakil lalu bulan gitu atau kita nggak bisa melihat ke dalam kita cuma pembahannya melihat sebuah sebuah kecil saja dari permasalahan yang di dalam itu itu karya-karya yang yang itu gitu yang kotak-kotak tadi kotak-kotak itu yang hubungannya sama 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 tema-temanya Cik S yang menjadi yakin bahwa memang ada sebuah yang yang di yang 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 mengkirakan ini semua entah itu karena faktor lingkungan entah keadaan istiadat entah genetika mengkirakan semua dalam secara sosial itu dalam pikiran itu yang membedakan dengan pastinya membedakan dengan surat semua yang disebut barat begitu yang personal psikologi traumatik mental 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 illness sebagainya begitu itu kalau kenapa Pak Ivan ini sedikit daerah sih Pak kenapa kok tertarik dengan kevanaan medium-medium semacam itu iya itu berangkat dari mana sih Pak Ian yang bahkan jalan purbay saya itu awal-awalnya tadi itu eh senang dengan ini dengan mungkin dengan buku-buku novel ya hmm saya buku-buku buku novel sampai yang tahun-tahun 80-an itu kan sedang sedang vision existentialism dan sebagainya itu ada ada setidak sedikit banyak sudah memberi suatu suatu input gitu lah hmm gitu lah jadi tentang Punta Widjojo masalah khutbah di atas bukit kemudian lalu hmm algeansi antar manusia dari satri juga enggak judulnya apa itu kemudian bubunya hmm iwan cimat tupang hmm itu kan itu kan garis-garis yang sangat asis socialism gitu kan hmm kering merah-merah mungkin mungkin dari dari itu yang enggak itu sepertinya ini tepat gitu hmm tepat untuk me me menyuarakan keadaan 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 yang sekeliling gitu mau terbuka sebenarnya hmm saat itu kan mau seperti seperti paskom saja menerima kemudian lalu menyuarakan gitu jadi ngasih begitu hmm melihat fenomen ya hmm menandain dan lewat karya hmm berkembang menjadi tiga dimensi karena alasannya kepingin di kepingin hadir gitu sosoknya ingin hadir bukan saya ingin hadir tapi karyanya ingin hadir ingin wujud tiga dimensi hmm gitu hmm gitu hmm tidak di tidak di optical ilusi hmm iya entar pelakangnya seperti itu ya Pak ya itu tiga dimensi ya atau pelakangnya seperti itu hmm kemudian lalu secara personal ya pernah tinggal juga di sebelah sisi sisi samping dari kondola yusana hmm kemudian lalu menjadi sadar oke ini adalah dunia atas dunia bawah kalau dibuatnya jembatan itu kan gitu kan di sisi ya kan sini di rumah-rumah di sisi sini gitu kan jadi begini hmm oke saya ingin menjawab juga bahwa permasalahannya itu adalah tentang masalah sulalisme atau tidak hmm meskipun itu tidak tidak harus dipermasalahkan bahwa ada cap atau ada trademark semacam begitu tetapi kan tentunya kita kan mempunyai ada alasan bahwa kenapa bekerjanya semacam begini gitu kan sehingga tapi mereka yang memberi suatu cap pun juga mempunyai alasan juga begitu dengan dengan bahasa visual yang semacam begini kemudian lalu dengan suatu statement yang semacam ini mereka mengklasifikasikannya di dalam surrealisme begitu eh sulalisme di dalam konteks yang yang bawah sadar begitu kan sudah saat itu yang mencari-cari begitu kan dimana scrollnya yang disebut dengan bawah sadar gitu kan hmm bawah sadar yang faktual betul gitu kita tidak mengatakan di dalam sebuah sebuah kakasan secara secara pribadi person gitu bawah sadar person itu juga tentunya dalam psikologi dan sebagainya tapi dalam secara etnografi kemudian bawah sadar itu sosial bagaimana begitu karena itu kan juga menjadi salah satu salah satu basic basic yang disebut dengan suatu genre kesenimanan gitu kesenian nah kemudian lalu kebetulan misalnya dengan mitos semacam begitu wilayah setempat yang katanya ada bulu ngantung gitu eh bawah sadar sosial ya katakan begitu bahwa sadar sosial sosialnya mempunyai suatu kesepakatan bersama yang kita sebut dengan suatu mitos tetapi mitos sendiri pun juga tidak dikatakan semacam mitos gitu kan karena juga bisa dibumikan kita melihat ada hasilnya gitu kan ada faktualnya gitu kan benar-benar terjadi benar-benar terjadi begitu tetapi suatu hal yang benar-benar terjadi dari suatu kesepakatan bahwa sadar sosial itu itu kemudian lalu hubungannya dengan hmm pertengkaran di dalam di dalam orang-orang pelaku-pelakunya secara pribadi artinya mengambil keputusan tentang masalah hidup tentang masalah mati tentang masalah apa dan sebagainya ya substansial semacam begitu ini kalau misalnya ada sebuah benang merah benar-benar ini apa benar-benar ini apa benar-benar ini apa suatu kepercayaan terjadi kenapa bisa mempunyai kepercayaan semacam begini gitu fatalisme oke kita sebut fatalisme ya enggak 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 bisa juga gitu kan kita kita ini bukan kita itu bukan suatu masyarakat yang terbentuk di dalam suatu 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 pola yang fatalisme dan sepertinya itu di dalam komunikasi secara tradisional itu masalah adaptasi sangat kuat masalah harmoni dan sebagainya itu tidak bisa begitu jadi juga bukan fatalisme juga hmm terus nihilisme juga nihilisme terhadap satu kehidupan ah enggak juga karena landasan landasan religiositas sangat tinggi hmm begitu kan oke dua hal itu foto ekonomi sosial enggak juga apalagi itu hmm karena ya banyak sih ada orang-orang akademis mengatakan bahwa oh alasan sosial ekonomi sih mempunyai sebuah sebuah sikap untuk mengahwili hidupnya dengan secara muda gitu populasinya tinggi gitu di daerah gunung-gidul itu gitu kan nah terus lalu akibatnya apa gitu kan ya mitos begitu mitos kau bisa menggerakkan ini semua ya kan ya kan bahwa sadat sosial begitu kalau fatalisme juga tidak kan religiositas itu membentengkan itu membentengkan itu membentengkan sikap hmm nah ini dia kita kemudian lalu terus kemudian lalu terus archetypenya lalu mandala kita kemudian lalu dari konteks pemikirannya Jung akhirnya bisa di aplikasikan di dalam ini gitu itu dia itu yang 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 bisa didapat gitu dari 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 personal researchnya itu nah semacam itu kalau bahasa visualnya sih oke-oke saja apapun bisa kan bahasa visual saya tidak mengatakan bahasa visual deh sekarang itu kan bisa mau mau secara personal masalah keakerapan empati apa estetik bahasa estetik itu kan bisa kita mengambil apapun gitu di saat sekarang kan kita tidak mengatakan bahwa personal itu harus ada misalnya hmm tetapi kan suatu keyakinan gitu keyakinan keyakinan gitu kan di kesenian itu kan adalah keyakinan mengatakan keyakinan kalau sehingga tidak tidak dalam ismo ya tidak dalam ismo ya konteks tadi itu kan tidak lalu oke setelah itu menemukan bahwa eh ada ada menang merah di dalam eh sosial begitu tetapi kemudian hal apalagi selain mitos begitu kan yang selain di gunung kidur begitu yang bisa menjadi menang merah di dalam ruang sadar sosial begitu meskipun meskipun tidak di dalam sedalam sedalam atau seberat itu gitu hmm saya melihatnya di di audience eh audience dari dari penonton di jatilan penonton malah itu malah penonton karena apa konteksnya adalah sosial begitu kan karena ada bahasa sosial begitu mereka tiba-tiba tiba-tiba salah satu peserta penontonnya ikut terahan masuk ke dalam kesurupan dan sebagainya begitu hmm terus eh arkitepnya arkitepnya tentunya eh jadilannya hmm begitu jadi tapi ternyata memang ada ada yang menggerakkan ini di dalam memang bawah sadar sosial begitu kalau kita katakan dalam konteks saat sekarang itu adalah oh euforianya masa ini itu dan sebagainya tapi saya ingin yang lebih purba gitu hmm yang lebih purba lagi untuk mengetahuin ini gitu keluh-keluh ini gitu nah dari ini semua yang kaitannya adalah hubungannya sama kekanaan atau tentang kematian dan sebagainya yang saya pelajari gitu eh masih eh masih eh eh sangat ini masih relevan banget kepanahan itu kan karena siklus hidup aja tentang waktu ketiadaan dan sebagainya gitu hmm kalau misalnya kalau yang paling di gunung hidul itu kan adalah hmm hmm satu langkah lagi antara hidup dan mati sangat ringan sangat mudah kalau anda baca misalnya hmm ngobrol-ngobrol indah ngobrol-ngobrol enak tiba-tiba kemudian lalu tah pagi-pagi suri-suri sudah ngendak hehehe nah gitu kan jadi batasnya kan tipis banget hmm hmm kalau kita membaca bahwa oke mereka mempunyai suatu harapan yang lebih gitu di dunia yang berbeda dunia bukan dunia ini gitu ada idealisasi betul gitu bisa dikatakan begitu juga ini sekedar hampir aja gitu sehingga apa satu langkah lagi ya oke sudah selesai meninggalkan ini semua ada keberanian itu gitu hmm gitu jadinya ya sampai ke permenungan bapak itu menghasilkan karya itu ya pak iya akhirnya banyak sekali karya-karya dari situ baik itu secara variable-variable contoh-contoh contoh-contoh soal-soal dari saya sebut narasumber ya narasumber atau tidak begitu cerita gitu bahkan yang paling menarik lagi adalah bagaimana orang yang melakukan semacam itu sukses begitu tetapi selamat nah itu kan sehingga ada alasan kan bahwa itu kan menjadi narasumber yang paling 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 menarik kenapa sih pak ciranya itu kok bisa anda kok bisa tiba-tiba semacam itu terbawa oleh apa gitu kebanyakan mereka tidak sadar iya 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 gak sadar gitu dikatalogus itu kan saya cerita banyak iya 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 gak sadar jadi ketidaksadaran itu yang menggerakkan akhirnya ketidaksadaran 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 sosial ketidaksadaran sosial karena karena fenomen itu terjadi berkali-kali dan dan purba banget gitu itu pak Ivan belum tertarik itu tidak personal kan akhirnya kan tidak personal kalau misalnya dengan bahasa alam bahasa dar ya alam bahasa dar tidak personal itu kalau di sana di dunia barat ada suralisme tapi yang disebut konteksnya psikologi personal sangat berbeda dengan yang pak Ivan yang disebut sukalisme Jogja tetapi hal semacam ini saya baru membaju mendapat satu esai ketanya antara etnografis dengan suralisme itu belum saya selesai dari sebuah jurnal itu memang pak Ivan menerapkan etnografi itu ya pak sebelum itu di ternyata perlahan-lahan saya ketemukan begitu ada menang merah meskipun saya melihatnya secara aplikasi secara secara diri sendiri secara pribadi oh iya ternyata begitu ternyata ternyata ada 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 relasinya semua terus eh oke ada satu seri kan dari sebuah karya akhirnya kita mengetahuin gitu kan ya sebuah sebuah konsep berpikir semacam begitu sikap gitu kan suatu wilayah geografis tertentu apa clue apa yang bisa di 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 kita lihat gitu kan iya kan apa sih cluenya gitu kan apa gitu wujud realitasnya itu apa yang bisa menandain gitu kalau kita kan mengatakan hujan ya pastinya kan ada air gitu kan oke kalau mendung adalah begini tapi kita kan tidak bicara dalam abstraksi gitu kan nah lalu hmm saya mencoba karena saya ee bekerja di visual di kesini visual begitu kan bahasa tubuh yang saya belajarin gitu bahasa tubuh dari sekombok masyarakat itu bahasa tubuh tipikal bahasa tubuh yang bagaimana yang akan membedakan begitu hmm adakah bahasa tubuh tertentu tiba-tiba tertentu sehingga membuat sebuah sikap yang berbeda gitu hmm atau sikap berbeda terwujud terwujud di dalam bahasa tubuh gitu akhirnya saya memelajarin bahwa oke di gunung kidur itu bahasa tubuh yang paling banyak dilakukan yang banyak diterbawa entah itu secara secara otomatik gitu kan ada semacam-macam begini gitu hmm sehingga ada sebuah karya gitu hmm yang kepala di dalam bahasa tubuh yang semuanya di dalam pikiran gitu itu gitu itu bahasa tubuh seperti penanda itu penanda penanda hmm lalu ada kadang box-box juga saya mengatakan bahwa ya misalnya sebuah eh meskipun personal research janganlah menaruh diri kita itu datang foto-foto klik-klik klik ulang ya kan sehingga atau atau kita sepertinya adalah orang di luar gitu kan sehingga karya tadi yang anda intip tadi itu karya box tadi itu apapun gitu kan apapun kita ingin masuk ke dalam gitu kan tetap selalu ada layer yang 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 mengatakan ah kamu orang luar kamu berbeda sehingga perwujudannya itu adalah kontak-kontak kita kan cuma melihat aja di luar gitu gitu jadi itu alasannya gitu atau bahasa lugasnya ya janganlah datang seperti orang menjikapin datang seperti di dalam ke ke sebuah wilayah tentu ke akhir-akhir lalu bulan gitu atau kita gak bisa melihat ke dalam gitu cuma pengen melihat sebuah kecil saja dari permasalahan yang di dalam itu itu karya karya yang yang itu gitu yang kotak-kotak tadi itu yang hubungannya sama 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 tema-tema ya CGS yang menjadi yakin bahwa memang ada sebuah yang yang di yang 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 mengkirakan ini semua entah itu karena faktor lingkungan entah keadaan istiadat entah genetika mengkirakan semua dalam secara secara sosial itu dalam pikiran puasa dan itu itu yang membedakan dengan pastinya membedakan dengan suratisme yang disebut barat yang personal psikologi traumatik mental mental illness dan sebagainya begitu itu kalau kenapa Pak Ivan ini sedikit daerah sih pak kenapa kok tertarik dengan kepanaan medium-medium semacam itu itu berangkat dari mana sih pak iya yang bahkan cawan purbay tadi saya itu awal-awalnya tadi itu eh senang dengan ini dengan mungkin dengan buku-buku novel hmm saya buku-buku buku novel yang tahun-tahun 80-an itu kan sedang sedang vision existentialism dan sebagainya itu ada ada setidak sedikit banyak sudah memberi satu satu input gitu hmm itu jadi tentang Punta Wijayao masalah khutbah di atas bukit hmm kemudian lalu hmm aliansi antar manusia dari satri juga enggak judulnya apa itu gitu bubunya hmm iwan cimat tupang hmm itu kan itu kan garis-garis yang sangat socialism gitu kan hmm kering merah-merah mungkin apa-apa lagi mungkin dari dari itu yang enggak itu sepertinya ini tepat gitu hmm tepat untuk memenyuarakan keadaan 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 sekeliling gitu mau terbuka sebenarnya saat itu kan mau seperti seperti paskom saja menerima lalu menyuarakan gitu jadi dengan seperti itu melihat fenomen menandai 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 karya berkembang menjadi tiga dimensi karena alasannya kepingin di kepingin hadir itu socoknya ingin hadir bukan saya ingin hadir tapi karyanya ingin hadir ingin wujud tiga dimensi gitu gitu tidak di tidak di optical ilusi kemudian lalu secara personal ya pernah tinggal juga di sebelah sisi sisi samping dari gondolayu sana kemudian lalu menjadi sadar oke ini adalah dunia atas dunia bawah kalau dibuatnya jembatan itu seperti itu kan di sisi rumah-rumah di situasi ini gitu kan ikut-ikut di atas ikut-ikut di bawah realitas di atas realitas di bawah society nya sangat berbeda kalau patasan dari jembatan itu jembatan gondolayu ya nah itu juga memberi sebuah saya senang dengan karya-karya yang 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 ada kelekatan dengan personal pengalaman suatu 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 pengalaman alasan pengalaman itu menjadi suatu hal yang dialami menjadi hal yang penting untuk sebuah dalam proses kreatif bagi saya yang itu pribadi tapi unsur pengalaman itu yang membedakan dengan saintis karena membuka suatu memberi sebuah hal tambah membuka suatu suatu bahasa baru meskipun statement nya tentunya berakannya di dalam filsafat mungkin tren pada masa-masa ketika Pak Ivan mulai sekolah diisi itu seperti mana Pak Ivan melihat arah seni lukis arah seni rupa waktu itu kemudian pada titik tertentu Pak Ivan memutuskan untuk saya akan mengambil ini nih apa mewujudkan gaya itu ke dalam bentuk-bentuk surrealisme karena pada waktu itu juga ada beberapa dari segenerasinya Pak Ivan ada beberapa juga yang misalkan seperti Lucia Artini terus Gus Kamal di daerah Supriya yang beberapa pengamatan melihat ini sebagai generasi baru surrealisme Jogja gitu saya jadi pengen nanya yang hal yang lebih konteks lebih luas pada dunia kesenian pada waktu itu sebenarnya apa yang terjadi kalau Sananto Yuliman kan mengistilahkannya surrealisme sudah menjadi arus yang kuat waktu eranya Pak Ivan itu apakah menurut pengalaman Pak Ivan itu apakah memang demikian atau gimana ya iya karena ada kalau anda sebutkan ada Lusi Artini ada Arus Ramal kemudian Alma Hummer Fendi Boy Girl gitu kemudian lalu itu tapi kalau ditandain ya dari masing-masing 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 senimannya meskipun disebut dengan surrealisme yang menjadi arus begitu masing-masing senimannya mempunyai sebuah keuntungan yang berbeda-beda gitu jadi dominasi misalnya Agus Kamal saat itu adalah kereligiusitas jadi hubungan spiritual antara antara didinya dia kemudian lalu dia menganalogikan tentang masalah kerapu-rapuan kerapat batu-batu kemudian lalu ke hal-hal yang menyebabkan anak ayam kalau saya ingat begitu kan kemudian lalu di dalam anak ayam itu misalkan akan mengatakan bahwa oke manusia sangat kecil dan sebagainya ini mungkin analoginya kepada manusia atau atau satu sikap satu sikap melihat diri sendiri atau kemudian lalu akhirnya gambarnya secara faktual tampak tampak dengan sosok-sosok yang demikian begitu meninggal tidur dan sebagainya tetapi lusia arti ini saya kenal benar karena dia ada unsur selain pribadi tapi selalu berkaitan sama pengalaman juga pengalaman secara personal yang mana ada ada hubungannya sama psikologi juga hmm psikologi gitu kan ada hmm kosmos juga lalu ada impian ada suatu harapan gitu gitu planet-planet 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 lalu hal lain ada personal peralaman personal begitu jadi yang mana ketika itu ada ada abstrak begitu kan lebih ada bahasa estetik estetik form gitu form sebagai form gitu yang bicarakan tanpa memprestasikan hal yang lain begitu kan lalu apanya itu namanya itu kukuratif hmm hmm ya hmm dengan skill gitu kan estetik-estetik itu yang 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 tampak sebagai estetik begitu ya 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 muatannya adalah muatan dominan di dalam konteks yang estetik gitu lah untuk formnya untuk formnya ya atau dekoratif atau kemudian lalu ada beberapa isma semacam gitu-gitu saat itu kemudian lalu ada timbul saat ini pemikiran yang berbeda pemikiran yang berbeda dari surrealisme gitu hmm tapi tentunya nokta ini ya ikut memwarnai dari segala hal yang ada gitu ya mewarnai hmm hmm waktu itu ya waktu itu transfer pengetahuannya bagaimana Pak misalkan hmm apa ya hmm waktu itu apakah apakah sudah seperti sekarang yang bisa banyak mengakses referensi visual dari internet atau apa kalau dulu waktu itu hmm mungkin dari buku hmm tapi lebih banyak muatanya lebih banyak pada pengalaman pribadinya masing-masing hmm jadi iya 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 kan selalu dengan apa yang disekelilingnya dia hmm hmm wujudan-wujudan visualnya kan dari sekelilingnya misalnya hmm misalnya hmm lukisnya ruskamal itu batu-batu benar-benar batu wajah juga ada juga wujudnya begitu entah mana yang lebih dulu kan tentang masalah ide biaya atau atau apa yang di luar materialnya jadi kita teratakan ya bisa ulang alif juga gitu meskipun misalnya masukan-masukan dari buku ada gitu tapi hal yang terdekat yang selalu ada menjadi sebuah macam-macam acuan iya iya yang dominan hmm nah itu pentingnya adalah yang pentingnya yang membedakan antara kesindihanan antara kesindihan dengan kesindihan dengan masalah ilmu-ilmu pertauan Selalu, bagaimana caranya, bagaimana, jadi tidak apanya, ya hau sangat penting, karena di haunya itu memberi sebuah nilai tambah, sebuah seberapa jauh seorang penelusuri untuk memberi sebuah nilai tambahan terhadap WOT-nya itu. Atau yang tidak dimiliki oleh WOT, apa, gitu kan, perpasaan mendasar lapis syafat, sosial, psikologi, dan sebagainya, bahasa kesentimanan akan menjadi tampak berbeda, yang tidak bisa didapat di dalam pengetahuan. Itu kekayaan ini yang saya yakin di dalam kesenimanan. Saya juga, ini Pak, tertarik dengan, tadi kan soal latar belakang Pak Ivan ketika ternyata ada cukup dekat akhirnya dengan eksisensialisme dan macam-macamnya. Nah itu meskipun personal, tapi ternyata tariannya malah ke sosial, gitu, untuk membuka apa yang di sekitar. Nah itu apakah, eh, kesenduruan semacam itu yang, yang dari Pak Ivan itu, apakah itu muncul sejak di kuliah atau pas ketemu dengan Pak Bambang Sukungan? Enggak, Bambang Sukungan itu sebagai memberi, dia memberi, eh, putuan asli Nugurau juga kenal juga. Hmm, dia itu, sekamnya dia tinggalnya di Kota Lawang, gitu kan, nah beliau alamahum itu kan tinggal seorang seniman, yang berbeda sebuah tinggalnya dari Bali. Hmm, saya saat itu masih SMP kan, saya ingin tahu dengan seniman, bagaimana, dan sebagainya, lalu saya dekat, dan cukup banyak belajar, gitu. Hmm, masalah kesenimanan, gitu, tidak di dalam masalah, hmm, aliran, tapi melihat pola, eh, teknik, eh, tidak, pola hidup. Oh, pola hidup, gitu, pola hidup, gitu, pola hidup, oke, seluruh seniman sama teman begini, gitu, gitu, gitu. Hmm, lebih, ya, masalah keyakinan, gitu, dari hubungannya personalnya dekat, sehingga masalah keyakinan bahwa jalan satu-satunya adalah kesenimanan, gitu. Hmm, ya, sehingga saya katakan, gitu, entah itu kebahagiaan, entah itu menggunakan sebuah misi, entah itu menggunakan sebuah apapun, gitu, lewat suara seniman masih bisa dipakai, gitu. Hmm, dengan, dengan efektif, gitu, akhirnya ternyata sekarang menjadi terbukti betul, bapak. Hmm. Meskipun, meskipun masih di dalam konteks yang bersifat fashion, mungkin, ya, ya, event-event, fair-fair juga menjadi satu, yang mengenakan dalam sosial, gitu, meskipun mungkin di dalam sosial yang kalangan-kalangan tertentu. Iya, iya. Hmm, apapun impact-nya, gitu, kan, sampai yang begitu, apalagi dalam event-event yang sangat serius, gitu, Art-fair-art-fair saja sudah bisa mengenakan sosial, gitu, berjumpa, gitu, kan. Bahwa bapak suara ini bisa didengar, gitu, dapat ini bisa diyakin bisa memberi suatu kesadaran, kesenimanan, gitu. Ya, tentunya, pastinya, ada lebih banyak musuh masalah, Ehm, Apanya itu, mode, ini, ini, dan sebagainya, ya, wajar. Hmm. Tapi, aksesori-aksesori itu yang seharusnya dihilangkan. Hmm. Di dalam sebuah suara, suara idealisasi daripada kesenimanan, gitu. Aksesori, aksesori kan, berduin-duin datang, dengan foto-foto, selfie, dan sebagainya, gitu kan aksesori. Iya, iya, iya. Oh, itu sangat, itu sekarang banget, ya, Pak? Ya, tapi kan itu kan memperkirakan. Iya, iya, iya. Bahwa ada sebuah, ada sebuah dampak, yang besar, gitu, dari mana kesenian, gitu. Tapi, Bapak Iban, itu, itu kurang ini, Pak? Apa? Perlu aksesorisnya, perlu dikurangi, apa? Hmm. Kalau melihat fenomena sekarang. Itu kan sangat kontemporer, ya? Enggak, itu bukan sangat kontemporer, gitu. Bukan, bukan kontemporer. Aksesorinya, ya, maksud saya. Iya, iya, iya. Jangan berduin datang, berduin selfie, itu kan tidak kontemporer, gitu kan. Itu bukan kontemporer, kan tidak mengatakan yang sebagainya, begitu. Hmm. Kecenderungan secara ringan, di dalam sosial, untuk melihat karya seni, kan begitu. Iya, iya. Apakah kemudian lalu dikarya seni harus diagung-agungkan, gitu. Juga tidak juga, begitu. Tetapi, suatu tanda bahwa ini sudah sanggup untuk membentuk sebuah pendapat opini, gitu ya. Itu sudah terjadi lewat cara-cara yang bersifat kapital, gitu. Hmm. Hmm. Ya, oke lah, misalnya ada orang-orang yang berjalan dari samping, dengan cara-cara yang sunyi, dan sebenarnya, ya, nggak apa-apa, gitu juga. Tapi mungkin tidak efektif. Itu. Hmm. Ya, itu, ya, ya, ya. Itu, ya, sebelum kesini, kami juga sempat ngobrol tentang bagaimana, kalau kami melihat Pak Ivan yang cukup konsisten gayanya dari era 80-an, mungkin sampai yang kita lihat pameran tunggal tahun 2014 di Singapura, gitu, cukup konsisten dengan gayanya. Kami juga penasaran tentang bagaimana. Gaya itu tidak dicari. Ah. Bahasa itu tidak dibuat, gitu. Ah, iya. Bahasa tidak dibuat. Eh, kaya tidak dicari, begitu. Terbentuk sendiri aja, bahasa-biasa ingin mengatakan dengan apa, begitu. Hmm. Sebenarnya saya ingin malah ulang-alik aja, di dalam hal-hal yang lebih luas, begitu. Tapi, karena mungkin, Hmm. Hmm. Sebuah jalan harus jalan ini aja, gitu. Iya. Tidak boleh belok kanan, gitu. Karena terlalu luas, bumi, gitu. Hahaha. Kita terpartas waktu kita. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya. Jadi, itu semuanya direfleksi daripada sesuatu yang dijalani, gitu. Hmm. Gitu. Akhirnya jadi terbentuk jalannya secara alamnya, gitu. Ah, iya. Jadi, terkait gitu. Kadang, kami itu kan sebelum sini, Pak, tadi itu penasaran. Pak Ivan, anggapan Pak Ivan apa yang melihat fenomena kesenian yang akhir-akhir ini, gitu, Pak. Iya, 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 iya. Hmm. Mungkin, kalau orang seperti kami, milenial, itu bilangnya nge-pop sekali, ya. Karena saya dan Mas Wisnu juga tidak basic pendidikan diisi. Kalau Anda tidak. Saya di UGM dan Mas Wisnu di Atmanjaya. Jadi, kadang kami bertanya-tanya juga, karena kan sekarang mahasiswa isi juga jumlahnya banyak. Saya tidak tahu sih membandingkan dengan dulu, gitu. Tapi, bagaimana sih bayangan generasi sekarang terhadap profesi, atau bukan gue sih, ya, pilihan hidup dia untuk menjadi seniman dengan bagaimana Pak Ivan melihat fenomena itu, gitu. Karena cara bagaimana pengetahuan disampaikan dan referensi dibentukkan yang sangat berbeda dengan generasinya Pak Ivan, gitu. Yang jelas itu adalah estetiknya bergeser. Hmm. Estetiknya, estetik yang kaitannya dengan komunikasi itu menjadi suatu titik, titik, eh, eh, suatu titik yang di, yang di, yang dipentingkan, gitu. Artinya bahwa estetiknya seniman, begini, senimannya, bisa mewadahin semua estetiknya secara sosial, secara masyarakat, gitu. Hmm. Bukannya kemudian lalu kesinannya untuk utara banyak, tidak, gitu. Eh, nilai komunikasinya tinggi. Hmm, nilai komunikasi. Nilai komunikasinya tinggi di dalam, di dalam estetiknya, gitu. Hmm. Artinya apa yang menjadi estetiknya seorang seniman begini, otomatis, eh, lebih banyak dominan mereka bisa merasakan, oke ya, saya merasakan ini bagian saya, ini bagian saya ada di karya itu, gitu. Hmm. Bagian estetik saya, gitu. Sehingga akibatnya mereka tergerak untuk menjadi selfie, dan sebagainya. Nah, karena itu menjadi miliknya mereka, gitu. Iya, iya, iya. Ada relasi... Ada relasi komunikasi estetik, gitu. Hmm. Dan itu menjadi bagiannya, gitu. Ada kehadirannya dia menjadi teraplikasi di dalam karya, sehingga itu menjadi miliknya dia. Iya, iya. Meskipun di dalam mobile, mungkin. Itu yang membedakan, gitu. Pergeseran estetik, ya, Pak? Eh, Pak. Estetik yang bergeser, ya. Estetik yang bergeser, ya. Setiap zaman kan selalu membawa, eh, membawa satu perubahan estetik juga, gitu. Itu kan nilai tambah yang saat sekarang yang paling menonjol, gitu. Meskipun tentunya, tentunya di dalam, di dalam estetik yang sekarang kan mesti menggugah. Ini apa sih, ini apa sih, tapi ada keryangan, keryangan masuk di dalam sana itu selalu sangat dekat, gitu. Keryangan, gitu. Keryangan, gitu. Keryangan, gitu. Aku baru dari itu, dong. Karena saya, ya, Pak, Estetik pribadi. Meskipun saya, hidupnya, maksudnya aktifnya sekarang mengenal kesenian yang sekarang. Cuman saya itu sering tidak paham dengan karya-karya yang siniman-siniman muda, nggak? Sampai saya bandingkan dengan Pak Iwan, karya Pak Iwan. Itu saya lebih, lebih rileg, gitu, Pak. Nah, itu kadang... Caga komunikasi mungkin lebih... Iya, kadang saya menemukan pengecualian, gitu, Pak. Ketika mungkin secara umum, keryangan itu terbentuk, tapi tidak pada diri saya. Akhirnya, saya merasa surrealisme itu bukan, atau karya-karya yang memang, dalam tanda kutip, surrealis itu, itu... Bukan soal jaman, kalau saya bilang, jadi memang itu, ya, mungkin saya punya pengalaman yang, atau satu perenungan yang relit, gitu. Jadi, seolah-olah, bahwa surrealisme itu tidak lekang waktu, gitu, Pak. Karena ada... Bukan fase... Bukan fase... Bukan faseisme, ya, ya, ya. Bukan faseisme, bukan faseisme, tapi aktual, aktual terjadi. Kalau ini nanya mungkin kelebihan pengalaman pribadi Mbak Ivan, mungkin pernah punya pengalaman tadi membicarakan tentang komunikasi dengan karya, dengan publik, gitu, mungkin. Karena, kalau berdasarkan pengalaman Mbak Ivan, mungkin pernah melihat reaksi penonton, eh, reaksi, reaksi, apa ya, orang melihat karya Bapak itu yang pernah Bapak ingat banget, tuh. Biasanya itu yang terjadi ketika di Indonesia, atau malah, kan Bapak Pak Ivan juga pamekan tunggal di Eropa, atau di Singapura, di Swetia, gitu. Ada reaksi yang paling fenomenal itu, adalah seorang penonton, kemudian lalu berasa dia itu menjadi bagian dari karya saya, gitu. Dia dalam, dalam pengertian bahwa, dia itu menjadi nangis, atau bagaimana, gitu, kalau melihat karya. Itu kejadiannya saya lupa di mana, aku. Saya ingat benar itu. Tapi, saya yang lebih senang itu adalah bagaimana reaksi yang menemukan, seakan-akan, kita itu kan ada timbunan-timbunan pengalaman. Dalam setiap individu, kan. Tapi sepertinya lewat itu, dia menjadi bangkit kesadarannya. Oh, ini milik saya, bagian yang ini, gitu. Aku merasakan seperti merasakan hal semacam ini, aku tersadarkan dengan hal semacam begini, gitu. Bahwa ucapan lewat bahasa karya seni ini, ini yang saya ingin ucapkan, gitu. Ini milik saya, gitu. Pengalaman ini, gitu. Menjadi sebuah titik singgung antar pengalaman antara saya dengan orang-orang yang lain, gitu. Saya lebih senang, gitu. Sehingga ada timbunan-timbunan lain-lain daripada personal-personal begitu, yang terbangkitkan oleh sebuah karya. Itu biasanya kadang langsung diucapkan dan, maksudnya langsung Pak Ivan dengar sendiri atau biasanya Pak Ivan lihat dari catatan tulisan di ketik? Maksudnya, apa, terus melihat dari liputan pameran, atau catatan ketik? Enggak, ngobrol, mereka kan kalau ingin tahu lebih lanjut, kan ngobrol lagi, ingin tahu, gitu. Apa, ini bagaimana, gitu, maksudnya. Tapi enggak apa-apa, bisa disambung lain kali. Ya, saya masih tanggal berapa, gitu. Iya, iya. Karena tinggal di Jogja, dong. Iya, Pak, tinggal di Jogja, dong. Iya, Pak, tinggal di Jogja, dong. Iya, kalau kalian bisa memperjanji, gitu. Tapi ya, waktu menurut panjang lebih siang, gitu. Kalau itu, Pak, mungkin satu lagi tentang pengalaman ketika Pak Ivan di luar negeri, di pameran-pameran, atau residensi, ikut fellowship di Amerika. Itu, itu, apa ya, secara personal, apa yang terus, apa ya. Komunikasi, ya. Komunikasi dan lebih banyak belajar, kan. Tapi sekaligus dari hal semacam, begitu kan adalah kesempatan waktu untuk kita menjadi waktunya kita sendiri. Ketika kita misalnya lepas dari satu kebiasaan, dengan rutinitas, dengan apa-apa, barang-barang yang mengitarin kita semua. Itu, kan, sebenarnya kan, ya, barang yang adalah milik, gitu kan. Tetapi, kan, sekaligus juga menyerang juga. Oh, iya, iya. Iya, kan. Anda, ada kursi di sini, ketika dikatakan, ada dikatakan, ini milik Anda, gitu. Itu, kan, menyerang Anda juga, begitu kan. Kan, sesuatu, menyerangnya apa? Perhatian, membutuhkan perhatian, membutuhkan perawatan, membutuhkan ruang, dan sebagainya, kan. Tetapi, kalau sudah lepas dari diri, kan, kita kembali ke dalam dirinya kita sendiri. Jadi, punya jauh-jauh, ada lokasinya jauh. Jauh dari Jogja, jauh dari tempat tinggal Anda sendiri, gitu. Jadi, kesempatan untuk kembali ke dalam diri sendiri, karena lepas dari perangkat-perangkat aksesori-aksesori ini, gitu kan. Tapi, sekaligus adalah komunikasi kepada orang lain, gitu. Sebenarnya, itu adalah semacam kembali ke diri sendiri, gitu. Anda melepas atribut-atribut yang sudah ada, gitu. Itu tepatnya, misalnya residensi, semacam itu. Lebih mengenal diri kita, gitu. Oh iya, malah ketika ada jarak dengan... Ada jarak dengan atribut-atribut yang sekeliling, gitu. Aksesori, saya katakan aksesori. Ya, diri kita kan juga bukan karena kelekatan baju, gitu kan. Misalnya, atau kelekatan gelas, gitu. Gitu. Mengenal-menalui keterasingan. Bahasanya begitu. Bahasanya begitu. Tiga dimensi. Saya lebih sanyar juga. Di hotel. Di mana, Pak? Di Hotel Pelangi. Yang datang. Seru. Oke banget. Buat sekali. Masuk anaknya, siapa dulu tidak ada. Hotel Pelangi, tapi penuh. Saya saksinya itu. Saya datang. Tapi tahun berapa itu, Pak? Tahampir. 70-an. Oh, 70-an. 80-an lah. Tapi saat itu kan ada tugas juga. Dari sekolah. Wajiban itu datang, berkunjung. Saya akan lebih penuh dengan siswa. Oh, serem itu. Gak banyak Pak Ipan yang dulu itu. Serem sekali. Lebih serem. Sekarang sangat anak. Sangat anak. Menep. Sangat berisi. Enak lusur. Caranya. Gue berpena, enak, enak. Cemu. 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 Melihat semua. Itu ingat saya. Berdua. Berdua. Sama asal nasi adab. Apa cemen. Cemu. 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 Semur itu menjadi tema. Karena sehari-hari kan niba-niba juga. ya itu jadi pengalaman yang paling subtil gitu kan yang paling sangat-sangat paling dekat keseharian itu menjadi menjadi clue membuka atau ini menjadi sebuah refleks atau pemikiran memang bisa menggunakan ini begitu jadi tidak ingin ada jarak itu dengan tahasa ataupun apa yang mau diucapkan tidak ingin enggak enggak suka ada itu dengan hal-hal yang misalnya mencopot dari teks benar-benar satu statement ada yang gini itu cukup sebagai kesadaran aja untuk sebagai sains pengetahuan yang dibelajarin gitu untuk sebuah karya lebih yakin dengan pada satu hal yang paling dekat kita itu yang paling intensif jadi kalau akibatnya menyuarakannya lewat gambar gitu ya ya otomatis aja oh ini milik saya kok gitu karena dekat kalau misalnya seseorang mengatakan dengan miliknya sendiri kan otomatis ya sudah itu gitu akhirnya seperti yang anda katakan gaya nya seperti itu jadi otomatis saja gitu jadi sebetulnya adalah intensitas di dalam keseharian yang terpenting untuk membangun ini membangun semuanya kita oh tujuh bulan ya caranya di taratan daerah itu ya masih taratan-taratan 88 ya 88 yang pameran kita kelirik tapi sebelumnya sudah pameran ya tapi itu bukan tunggal kan itu tunggal itu 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 tunggal berdua tapi tunggal iya bentengnya tunggal bentengnya tunggal di otor belangi di otor belangi di otor belangi di sekitar tahun lalu dan itu masih belum musim pameran di malang itu di mana mungkin satu-satunya pameran yang terbesar ya mas Iwan oh bener jadi dengan siapa tadi? dengan Sarnagi Adam hahaha kalau udah salah beli ya almarhum ya? ya keramik keramik itu bentuknya terus sudah meninggal kan? enggak belum dong Sarnagi? belum dong wah Kak Pikirus benih menjadi Ketua Yayasan Kebudayaan Betawi ya Betawi hmm saya kerta ya ya cuy gak ketemu aku hahaha habis itu saya belum pernah pameran saat itu setelah Mas Iwan pameran saya belum pernah pameran tapi ya dia dari pendidikan yang bagus itu sih kalau saya itu dari ano lulusan dari gambar bioskop hahaha ya jalan ya jadi pelukis gitu ya itu tapi saya dipicu sendiri itu dikoreksi Pak patungnya anunya kayu-kayu gitu ya jualan Pak dijual juga tapi disimpan juga dijual ya kalau ada orang minat ya kita jual oke kalau gak minat ya ditaruh aja kita lihat seneng eh dinikmati ya dinikmati ya kayaknya seni Pak iya iya kayaknya seni Pak iya iya tapi seni yang dari alam kan ya seni alam kita kita enggak roba-roba coba kita sentuh dikit-dikit lah oh gitu iya tapi untuk benda pakai iya meja iya interior iya kalau enggak anu ya buat pacangan kalau memang gak bisa untuk yang berfungsi untuk meja tapi sayang dong ingat 2 meter lebar yang udah lalu untuk meja aja kan sayang banget terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih